musim kekeringan yang melanda kabupaten ngawi jawa timur kian parah bahkan di sebuah desa satu sumber diserbur ratusan warga timi mendapatkan air untuk dikonsumsi kondisi ini sudah dialami warga sejak lima bulan terakhir beginilah pemandangan sehari-hari di desa gudung sari kecamatan kasraman ngawi jawa timur selama lima bulan terakhir ratusan warga harus berjalan satu kilometer untuk mendapatkan air satu-satunya sumber air yang bisa diambil airnya hanya sebuah sumur yang berlokasi di lareng bukit yang berjarak sekitar satu kilometer dari perkampungan warga dari sumur inilah sebanyak 250 kak atau 700 jiwa menggantukan hidupnya ini dilakukan sebab semua sumur milik warga sudah kering akibat dilanda musim kemarau berkepanjangan menurut Minto perangkat desa musim kemarau tahun ini memang sangat berdampak pada kondisi alam di desa tersebut yakni banyak sumur warga yang kering kerontang sebab tidak keluar mata air untuk bisa mendapatkan air warga harus mencari air di luar kampung dengan berjalan melewati perbekitan meski demikian bukan berarti air yang mereka bawa pulang merupakan air bersih namun ada juga warga yang pulang dengan membawa air keruh dan kotor sehingga air tersebut harus diindah beberapa hari sehingga layak untuk dikonsumsi jadi sudah mengering semuanya nah masyarakat ini adalah ini adalah satu-satunya sumur yang masih ada yang masih tersisa yang masih bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat saya sekarang ini terus kalau sumur ini gak mencukupi misal kering itu gimana pak? ya kita pasrah saja pak, karena gimana lagi ya, karena saya memohon sama bantuan kepada instanti yang terkait pun sampai sekarang itu belum juga kesampaian gitu terus anak-anak tau balik gimana kalau sekolah? jangankan pak untuk mandi pak, untuk minum saja sudah sulit sudah berapa lama pak keadaan seperti ini pak? sudah ada sekitar 5 bulan lebih sudah lama itu setiap tahunnya saat kami kekurangan air sulit sekali harus jalan tuh 1 kilo lebih dari rumah naik turun gunung gitu, gitu dapat? pasti dapat air? ya belum tentu, kadang dapat kadang ya dapatnya air keruh gitu harus diendapkan dulu, baru dimasak buat minum ya pak, seterah ya, gimana? gak ada air? ya kadang ya gak minum? jika muslim kemaru tidak segera berakhir, warga khawatir sumur yang saat ini menjadi satu-satunya tempat berpuru air dalam waktu dekat akan kering akibatnya, warga akan semakin susah untuk bertahan hidup dari Ngaowi Jawa Timur Nganjuk TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.